Selamat bapak dan putra darah kudus amin Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arif Mandrit, Ramadhanil, Diantoro Kita akan melanjutkan program kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara berikan kepada saya Tetapi sebelum saya jawab Saya mohon Tolong Klik subscribe Untuk memperkembangkan pelayanan ini saudara Dan juga klik Like-nya Klik juga Toncengnya Dan share kepada sebanyak orang mungkin Supaya banyak orang diberkati melalui pembahasan permantuan yang kita lakukan di sini Dan juga kalau saudara merasa terpanggil Dan terbeban untuk ikut membantu pelayanan kami Saudara bisa mengirimkan persembahan ke alamat Alamat rekening bank yang ada di dalam video ini Baik Pertanyaan ini datang dari saudara Istimaf Benediktus Salom Pak Pendeta Di dalam gereja ortodos kami tidak disebut Pendeta Kami disebut Presbiter Sebutannya Romo Presbiter Lihat Pendeta itu adalah sebutan di dalam Di dalam aliran protestan Saya mau bertanya tentang kisah tentang Yohanes 17 ayat 8 Ayat ini sering jadi rujukan orang-orang menyangkal ke Tuhan yang Yesus Di ayat ini dijelaskan bahwa Yesus diutus sehingga dianggap hanya utusan belaka tidak lebih daripada Nabi Terima kasih atas perhatiannya Saudara mungkin yang saudara istilah mungkin yang saudara maksudkan bukan Yohanes 17 ayat 8 Papi 17 ayat 3 Baik Mari kita baca Di dalam Yohanes 17 ayat 3 Jika dikatakan begini Yohanes 17 ayatnya yang ketiga Kita baca begini Maaf ya kalau saya harus menggunakan ludah Begini Yohanes 17 ayat yang ketiga Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Udus Beberapa Oleh mikos muslim Sering mengutip ayat ini Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini suatu sahadat Kristen Seperti dalam sahadat Islam Ada kata-kata Aku mengaku Atau aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad utusan Allah Nah disini kita ada engkau satu-satunya Dan Yesus diutus Nah itu sahadat Yang sahadatnya Kristen Tapi betulkah ini sahadat? Sebab Di sini Yang ditekankan dan ini hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal Pengenalan bukan pengakuan Kata sahadat itu Yang terbasan Saya bersaksi Saya bersaksi asadu Di sini Bukan begitu Bukan asadu Ini adalah pengenalan Jadi ini tidak ada kaitan dari wujud-wujud kata kerjanya saja Mengenal Ya kalau mengenal ya bukan asadat Nah apalagi kalau kita melihat Jangan potong disitu saja Melihat dalam konteksnya Dari Ayat 1 sampai ayat 5 Jangan hanya ayat 3 saja Di dalam ayat 1 sampai ayat 5 Dikatakan demikian Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadah ke langit dan berkata Bapak Telah tiba saatnya Permuliakan hak anakmu Apakah ini sahadat? Apakah kalau begitu Orang Islam percaya Yang dikatakan Yesus Bahwa Allah adalah Bapak Bapaknya Dan dia anak Allah Betul begitu? Jadi kalau begitu itu sama sekali Bukan sahadat Dalam pengertian Yang dimaksud orang-orang itu Karena apa? Mereka tidak percaya loh Yesus Tuhan Allah Padahal disini Yesus mengaku Anakmu Permulakanlah anakmu Jadi ini sama sekali Tidak ada kaitannya Dengan sahadat Yang dikatakan Islam Karena Islam menolak Apa yang pertama Dikatakan Yesus Bahwa Allah adalah Bapaknya Dia adalah anaknya Itu satu Yang kedua Sama seperti Ingkomo telah memberikan Kepadanya Kuasa Atas segala yang hidup Berarti kalau begitu Yesus diberi kuasa Segala yang hidup Itulah sebabnya disebut Tuhan Karena dia punya kuasa Diangkat oleh Bapak Apakah orang Islam Juga mau mengakui Bahwa Yesus itu Tuhan Ayat pertama Dia mengatakan dirinya Anak Allah Apa mau mengakui? Ayat kedua Mengatakan dia punya Diberi segala kuasa Artinya Tuhan Apa dua Dia juga mengakui? Kalau tidak Berarti sama sekali Tidak ada kaitannya Dengan saatnya Yang kedua Dikatakan Sama seperti Engkau telah memberikan Kepadanya kuasa Atas segala yang hidup Demikian pula Ia akan memberikan Hidup yang kekal Kepada semua Yang telah memberikan Kepadanya Saya bisa memberikan Saudara permen Kalau saya punya permen Kalau saya tidak punya permen Saya tidak bisa memberikan Saudara permen Demikianlah Yesus Hanya bisa memberikan Hidup kekal Pada manusia Kalau dia sendiri Punya hidup kekal Kalau dia tidak punya Hidup kekal Ya Anda bisa Oleh karena itu Kalau dia punya hidup kekal Berarti dia itu Kekal adanya Tanpa diciptakan Tanpa awal Tanpa akhir Apakah Orang-orang tadi Percaya bahwa Yesus tanpa awal Tanpa akhir Yang berarti dia itu Allah Jelas tidak juga Jadi Perhatikan Saudara Kalau ada orang Mengutip ayat-ayat Alkitab Perhatikan atasnya apa Bawahnya apa Untuk mengerti apa Makna sebenarnya Jadi kalau itu pertama Ayat 1 Yesus mengatakan diri Anak Allah Ayat 2 Yesus mengatakan Dirinya itu Sumber hidup kekal Yang berarti dia memiliki Hidup kekal Yang berarti dia itu ilahi Baru ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka Mengenal engkau Bukan bersahatan Tentang engkau Mengenal engkau Dalam bahasa aslinya Bunyinya begini Mengenal itu Di dalam pasal 17 Ayat 3 Dari Yohannes ini Di dalam bahasa aslinya Kita baca demikian Yohannes 17 Ayat yang 3 Acti de estin i eonios zui Inilah hidup yang kekal itu Inna yinus kosi se Supaya mereka mengenal mu Ton Ton Monon Alefinon Theon Satu-satunya Allah yang Kekal Ke On Apestilas Yesus 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 Christon Jadi sumber Yesus hidup kekal itu Adalah Allah yang kekal itu Dan Yesus Christus Yang diutus oleh Allah Jadi kalau begitu Yesus Allah Melalui Yesus Dan bersama Yesus Itulah sumber hidup kekal Karena apa Dalam ayat 2 Telah dikatakan Bapak telah memberikan Kuasa Atas sekalian hidup Di dunia ini Apakah dia Nabi Mana ada Nabi Yang bisa memberikan Hidup kekal ada Mana ada Nabi Yang mengaku dirinya Anak Allah Ada Tidak ada Dan ketika Yesus Menyebut dirinya Diutus itu pun Yang kau utus itu pun Bukan utusan Dalam pengartian Diangkat dalam Derajat rasul Bukan itu Ya memang diutus Pergi dari satu tempat Ketempat yang lain Maksudnya gitu Coba kita baca Di dalam Yohannus pasal yang ke 6 Ayat 38 Yohannus pasal 6 Ayat yang ke 38 Dikatakan oleh Yesus Diri begini 6 ayat 38 Dikatakan begini Pasal 6 ayatnya 38 Yang begini Sebab Aku telah turun dari surga Mana ada Nabi turun dari surga Mana ada orang biasa turun dari surga Yang berarti Dia asalnya dari surga Ya kan Sebab Aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan Kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku mengutus dari mana Mengutus dari surga Ke bumi tadi Itu loh Masa mananya utusan Di sini Utusan itu bukan Diangkat dalam Dalam derajat rasul Bukan Meskipun Kata utusan itu Artinya rasul juga Dan Yesus disebut rasul juga Tapi rasul Dalam pengertian ini Pengertian dia Dari tadinya di surga Lalu turun ke bumi Dan tentu Ini bukan manusia biasa Ini bukan Nabi biasa Coba kita baca Dalam Ibrani pasal 3 Dia memang disebut rasul Ibrani 3 Ayat 1 Dikatakan begini Sebab itu Hayat saudara-saudara Yang kudus Yang mendapat bagian Dalam panggilan surgawi Pandanglah kepada rasul Dan imam besar Yang kita akui Yaitu Yesus Jadi Yesus memang rasul Tapi dalam pengertian Yang diutus Dari surga Turun ke bumi Ada rasul begitu? Diutus dari surga Turun ke bumi? Nggak ada Karena yang juga dirasul Dicara adalah Firmannya Allah sendiri Turun dari surga Keluar dari Bapak Lalu masuk ke dalam Rahim Maria Mengambil Hukumnya Maria Dicepatkan menjadi Tubuhnya sendiri Lalu lahir Menjadi manusia Bernama Yesus Kristus Jadi kata diutus Disini tidak ada Setelah kita melihat Kaitannya Tidak ada Kaitannya Dengan pendapat Bahwa dia hanya Seorang rasul Dalam artian Dalam artian Jenjang Jabatan Sebagai Sebagai rasul Yang diutus Allah Bukan itu maksudnya Mari kita baca lanjutnya Selanjutnya Dikatakan dalam Ayat ini Yohanes 517 Etika ini Inilah hijup yang ketat itu Yaitu bahwa mereka Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Khusus Yang telah putus Mengapa harus mengenal Yesus? Ya kan Yesus yang diutus itu Dia datang diutus menjadi manusia Mengalahkan dosa Melalui penyakitannya Mengalahkan iblis Kita baca itu di dalam Di dalam Episus Episus pasal 2 Episus pasal 2 Ayat 6 dan 7 Sampai 8 Gabungkan dengan Roma 519 Disitu dia mengalahkan dosa Yang intinya dosa adalah ketidaktaatan Dikalahkan melalui ketaatannya Dia tersalib Dan Dengan tubuhnya itu Dia mati Dikuburkan Dan mengalahkan iblis Baca ayatnya Dalam Ibrani 2 ayat 14 Dan dengan tubuhnya itu selamati Dia bangkit dan ada kematian Dengan demikian Mengalahkan kematian itu sendiri Baca ayatnya dalam Roma 6-9 Dari sinilah Yesus itu Mengalahkan kematian itu Memunculkan hidup kekal Yang hidup kekal itu Datangnya dari Allah Jadi hidup kekal yang diberikan Yesus itu Diberikan kematiannya kepada manusia Dinyatakannya kepada manusia Melalui karya penegusannya Oleh karena itu Hidup kekal itu Datangnya Melalui Dengan mengenal Allah Sekaligus Yesus Karena Yesus lah Yang menjadi eksekutif Dari rencana Allah Untuk menyelamatkan manusia Sebagai pelaksana Dari rencana Allah Untuk melaksanakan Rencana kekal Allah Bagi keselamatan manusia ini Jadi ini tidak ada Tidak ada kaitannya Dengan sahadat yang dimaksud Oleh orang-orang tadi Dan selanjutnya Ayat yang ke Empat Mengatakan Aku telah mempermulai Engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan Pekerjaan yang engkau Berikan padaku Apa itu? Pekerjaan apa? Pekerjaan penampusan Dengan mati di atas salib Mengacau pada manusia Lalu dikuburkan Dan akhirnya bangkit Dan yang terhormati Dan tubuhnya itu Diangkat ke surga Duduk di sebelah kanan Bapak Dimuliakan di sana Yang akan menjadi Sebagai sumber Pemulihan tubuh kita juga Kita juga akan dibangkitkan Karena kita menyatu pada Yesus yang telah bangkit dari mati Jadi landasan kita dibangkitkan Karena Yesus yang dibangkitkan Tapi dipangkitkan Itulah hidup kita kali Terus Oleh karena Sebab itu ya Bapak Berulang-ulang Yesus menyebut Bapak Berarti dia Mengaku dirinya anak Apakah itu seperti Ajaran Islam Bahwa Yesus na'alah Enggak kan? Jadi kalau kita lihat konteksnya Sama sekali Oleh karena itu Tersebab itu ya Bapak Perbulkan aku padamu sendiri Dengan kemuliaan Yang kumilii dihadiratmu Sebelum dunia ada Jadi menurut pengakuan Yesus sendiri Sebelum dunia ada Dia sudah ada Dimana? Dia ada dihadirat Allah Parasoi Parasi Di dalam bahasa Apakah dia berada di lingkup Sekitar Allah Dimananya? Di atasnya? Di bawahnya? Kirinya? Kanannya? Mukanya? Belakangnya? Allah tidak punya ruang Dan waktu Sehingga kalau dikatakan Dia di dalam lingkup Sekitar Allah Itu sebenarnya Dia di dalamnya Allah Karena dia firmanya Allah Yang ada di dalam Allah Oleh karena itu Dalam pasal 8 Dia mengatakan Ayat 2 4 ayat 42 Dikatakan begini Pasal 8 Ayat 42 Dari Injil Yohanes Dikatakan Eh 40 Ya 42 Dikatakan dalam Injil Yohanes Begini Kata Yusuf pada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar Dan datang dari Allah Lalu dia keluar dari Allah Berarti asalnya di dalam Allah Satu di dalam Allah Berarti Allah tidak ada dua atau tiga Yang satu Yusuf adalah firmanya Allah Yang satu dalam Allah Seperti firman saya Satu dalam saya Kata-kata saya Satu dalam saya Jadi saudara Setelah kita baca dalam konteksnya Ternyata Yohanes 7 Pesat 3 Itu tidak berbicara tentang sahadat Berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah Berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan Yang diberi segala kuasa Berbicara Yesus sebagai Sumber keselamatan Sumber hidup kekal bersama Bapak Dan berbicara tentang Kekalannya Yang berada di hadirat Bapak Sebelum dunia dijadikan Dan akhirnya dijelaskan Dalam ayat yang lain Bahwa dia memang keluar dari Bapak Demikian saudara Jadi dengan demikian Saya harap ini menjelaskan saudara Ternyata Ayat Yohanes 17 Ayat 3 Sama sekali Tidak ada Kaitannya dengan Penolahan mereka Bahwa Yesusnya Sekarang Nabi Dan malah Justru keilahiannya Yang ditegarkan dalam Ayat-ayat itu Terima kasih Tuhan berkati Amin Selamat menikmati